Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel galeri MPH ya Hai apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya kali ini saya akan membahas masalah WC terutama WC jongkok ya karena saya banyak sekali menemui dan memperbaiki ya bukan hanya menemui sekaligus saya sering memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pemasangan WC jongkok Oke seperti yang terlihat di video ini ini adalah WC jongkok dan pemasangannya juga ada sedikit kesalahannya salahannya adalah terlalu nempel bukan terlalu nempel memang sudah nempel ke dengan dindingnya jadi enggak ada jarak sehingga nanti pada saat orang mau ke WC ya kan pantatnya nyangkut itu tuh disitu tuh ada bekasnya terutama anak-anak Oh ada bekasnya Hai nah nanti kita akan perbaiki ini Hai ini untuk pemasangannya sudah bener ya dia masangnya di atas permukaan keramik cuman kesalahannya hanya sedikit yaitu terlalu nempel dengan dinding Ayo kita akan majukan sedikit Hai minimal dikasih jarak setengah jengkal ya kalau bisa satu jengkal dari dindingnya sehingga pantat kita nanti pada saat muka WC nggak nyangkut nggak nempel pada dinding Ayo kalau yang ini juga Hai ini juga salah dindingnya juga udah retak ini harus diperbaiki Hai nanti juga sama nempel dengan dinding sehingga pantat juga bisa nempel dengan dinding nah kalau yang ini 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 WC-nya mampet ini udah bener dia tidak nempel dengan dinding WC-nya mampet dan ini makan banyak biaya ya nantinya tuh airnya lambat keluar Hai tuh ini WC-nya mampet dan kesalahannya adalah WC ini dalam pemasangannya dulunya ini ditanam Hai sehingga terjadi mampet seperti ini enggak bisa dibuka harus mengorbankan keramik Hai yang jadi permasalahan adalah Hai kita akan mengeluarkan biaya yang banyak nah ini dia keramiknya sudah saya bongkar ya kenapa karena kita harus beli keramik kemudian banyak yang lainnya juga ya yang akan dikeluarkan semen lah pasir lah ya kan dan yang jadi masalah besar adalah keramiknya tidak ada motif yang sama dan pasti akan belang tuh pelang nyari kemana-mana juga enggak ada karena kalau mau dikorbankan WC-nya WC-nya juga mahal Hai pemasangannya seperti itu letakkan keramik pada posisinya lalu letakkan WC diatasnya kemudian di garis pakai spidol keramiknya nah habis itu dipotong pakai gerinda tapi motongnya jangan pada garis ya Hai Hai dilebihkan dari garis Hai supaya nanti dalam pemasangan WC-nya bisa dipasang diatas keramiknya nah dilebihkan kurang lebih tiga senti dari garis atau lima senti juga boleh dari garis buka kemudian dipotong ya Hai nah setelah itu baru dipasang keramiknya setelah keramiknya kering kemudian dipasangkan WC-nya diatas permukaan keramik seperti yang terlihat di video untuk cara pemasangannya itu sudah saya dibuatkan video sebelumnya ya bisa dilihat di branda saya nah itu dipasang diatas permukaan keramik jadi suatu saat bermasalah kita bisa mencongkel WC-nya dan tidak akan mengorbankan keramiknya dan keramik tidak akan belang seperti ini ini belang karena apa karena motif yang dulu itu susah didapat sudah tidak ada yang jual lagi ini udah tiga hari ini muter-muter nyari keramik nggak dapat motif yang sama nah kalau ini ini adalah cuplikan video saya sebelumnya ya untuk anda yang kira-kira ingin menyaksikan bisa dilihat di branda saya atau nanti di akhir video ini akan saya tampilkan link-nya mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang WC jongkok semoga bermanfaat Hai dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita yang berbeda dan topik yang berbeda pula ya mohon maaf atas segala kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati